oke kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hari ini saya gak membuat video anaknya kawan hari ini saya memberikan edukasi yaitu tutorial cara mengawinkan durian ini dia adalah pohon durian kampung jadi ini adalah pohon durian kampung saya mau mengawinkan dengan durian musangking dan bagaimana cara mengawinkannya simak sampai habis kawan tonton sampai habis jadi ini kawan ini adalah tunas atau potongan ini adalah nanti yang kita kawinkan disitu dan saya menggunakan teknik sambung sisip jadi kita buang dulu ini daun-daunnya yang dibutuhkan kan cuma ini nanti kita kawinkan kawan nah jadi begini mula-mula kita set dulu kulitnya kawan atau kita buka kulitnya kurang lebihnya seperti inilah kemudian kita buka kulitnya pelan-pelan saja kawan saya juga masih pemula atau masih belajar tapi ya Alhamdulillah yang saya setik itu semuanya hidup jadi ini kita buka kurang lebihnya segini ini sampai kelihatan batang dalamnya kemudian kita potong tapi jangan sampai habis disini kemudian ini apa itu si tunasnya tadi kita kupas jangan sampai kebalik ya ini daunnya disini ini mesti yang kita bersihkan disini jadi dia sampai menampakkan sampai kelihatan hijau-hijau disini kawan ke dalamnya ada hijau-hijau disini nah sampai kelihatan kemudian kita sisipkan di pohon durian kampung kawan kita sisipkan seperti ini oke kawan-kawan jangan lupa plastik pengikatnya ini di toko-toko terdekat banyak lawan yang menjual plastik seperti ini ini kita ikat jangan sampai dia kemasukan air di celah-celahnya apa itu lubang itu jangan sampai kemasukan air kawan kalau kemasukan otomatis nanti dia busuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas ini saya rasa tidak perlu ini soalnya nanti yang tumbuh itu dari sini kawan oke kawan ini adalah hasil hasil kawinan yang sudah dua minggu kawan kita buka ini kita buka plastiknya nanti kalau dia tunasnya berwarna hijau kemuruan besar dia hidup nah ini kawan ini adalah tunasnya berwarna hijau ini ini berarti hidup ini berhasil kawan cara pengawinannya kurang lebih dilepas jangka waktu jarak 14 hari kemudian ini yang sudah sedikit besar kawan sudah mengalami sudah nampak yang perubahannya sudah jelas tadi waktu yang kecil sampai agak sedikit besar kalau sudah seperti ini tinggal kita yang menjaga dan merawat kalau ada serangga dikasih racun serangga kasih apa itu perawatan rutin agar supaya bisa menjadi tumbuh besar seperti ini dulu juga kecil kawan lihat dia juga tekniknya disambung sisi ini yang apa itu durian kampung ini yang musangki besar besar seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita yang saja yang merawat kawan oke kawanku mungkin bila ada kesalahan saya memberikan tutorial tinggalkan komen di bawah dan bila suka tinggalkan like jangan lupa di subscribe kita sama-sama belajar kawan dari saya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati